Intro Halo sobat-sobat Xtreme dimanapun kalian berada Masih kembali bersama gue Vinny Samuel Dan ini sama lo sebagai kameramen di channel youtube Xtreme Motorsport teman-teman Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial dan juga sekaligus pengenalan produk dari WR3 Gak terbaru sih cuman kita baru pengen buat videonya Sprocket gear, rantai dan juga nut gearnya untuk Yamaha SSR155 teman-teman Ini motornya, punya om yang ini Halo om Dijin ya om ya Ini barang-barangnya Ini ada murgir, ada rantai, ada sprocket gear Ini ada WR3 ya, warna hitam Ukurannya 49 Ini bahan dasarnya Duralium Aluminium Billet ya 70-75 Dengan kekerasan bar call hingga kalau gak salah sampai 100 rupiah dah Ya, yang mampu mendahan tekanan hingga 80 ribu PSI Ke atas ya teman-teman Ini di anodex warna hitam Aluminium enteng banget Ini beratnya paling cuma sekitar 200 graman lah ya Racing look sekali Ini yang belakang Ini yang depannya VR3 punya Ini nomor seri aluminiumnya Terus sama ini juga murgirnya Murgirnya warna silver ya Kalau kalian perhatikan tuh dia punya di murnya ada tulisan ya Maksimum porsinya itu 30 nm Ini panes sama kayak gear Duralium Aluminium juga Billet 70-75 T6 teman-teman Bukan kaleng-kaleng anti melewat-melewat Ataupun diusahakan Pemasangannya jangan sampai salah gitu ya Supaya barangnya itu gak kenapa-napa gitu Terkadang walaupun barangnya oke Tapi kalau misalkan pemasangannya salah Bisa aja amit-amit terjadi hal-hal yang ada dinginkan gitu bos Terus untuk rantai pakai rantai dari RK Tagasako 428 KLO Ini KLO itu apa? KLO itu O-ring ya teman-teman Warna gold Untuk sementara 428 kita hanya menyediakan warna goldnya aja Untuk yang 520 kita udah ready warna-warni Ya 525 juga ready warna-warni Sekarang yang bantuin kita pasang adalah Bang Ini Lalu mesti ngapain dong? Potong dulu lah Potong Rantainya Oke teman-teman kalau kalian nak perhatikan tadi kita mesti potong pakai gerinda Bentar ya Karena Rantai bawaan dari pabrik itu dia gak punya klipan Ada yang biasanya klipnya kayak C gini nih Yang nge-slot gitu Kalau Tantar gak ada Jadinya mau gak mau dipotong dulu teman-teman Potongnya gak salah ya bang Iya Dimana aja Jangan terpotong rantai-nadinya Cokor Bisa dalam potong tangannya Lepas Oke ini dilepas ya Kalian lepasin seperti biasa aja Tadi kunci berapa? Yang ini? Yang itu kunci 19 Kunci 19 Ini tangannya pakai kunci 17 ya teman-teman Ini 17 Yang sebelah sana itu ukuran 19 Hati-hati lepasinnya Oke teman-teman Ini kita ngelepasin pakai kunci 12 ya Ini melawan arah jarum jam teman-teman Totalnya ada 6 mur ya Bentar pas ngegantiin Ininya Masih dipasang nih Ini namanya buat pelindung rantai Kalau misalkan amit-amit dari rantainya kendor Dia jatuh dia gak akan nyangkut sini Dia akan muter disini Perrrr gitu ya Intinya seperti itu Gimana seorangnya? Perrrr gitu Ini mau dipakai gak? Gak usah Biar keren Ini Buat main anjing-anjingan Nah ini napgear-nya Kadang nempel Karena bauan pabrik Biasanya lengket-lengket dia Ini harus diketop dulu Ini yang lama nih Ini yang lama Ini yang baru teman-teman Ya Seperti ini penampakannya Aplikasikan thread locker Jangan lupa Nah Kalau teman-teman ada yang nanya bilang Mau sebanyak apa Tergantung ya Bisa ember Kebutuhan kalian Kalau kalian ngerasa Mau banyak silahkan Cuma kalau thread locker Udah spek ini Udah kebagian Jangan ditiru Muncok Ini cerot Ini apa nih bang? Ini namanya Ini ukurannya berapa bang? 30 30 Nm ya Antara berapa Sampai berapa? Oke-nya sih 35 masih oke lah Masih bisa nahan lah Cuma di atas itu Jangan ya teman-teman ya Dikawatirkan Dragnya bermasalah gitu Dan biasain Kalau kalian mau ini Pakai plastik nih Supaya apa? Supaya murnya itu Itu gak Apa namanya? 13 Barat-barat Gak lecet lah Jatohnya Dan jangan terlalu banyak juga Jangan terlalu sampai Begini-begini nih Takutnya melejit Begini Cukup 2 Udah oke Ini kunci berapa bang? Kuncinya dia pake kunci 13 13 Kunci 13 Bukanya 13 Ininya 12 Hah? Ini 13 Ori-nya 12 Ori-nya 12 Ini? Ini 13 Ini 13 Omor banci Nah ini Ini kunci torsi Kalau udah ketak-ketak gitu Berarti udah nyampe Ya Udah mentok Pindah lagi Nah Sayang Motornya harus yang berlawanan dulu Pak Apa ya? Bagusnya sih gitu ya Silang 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 ya Sini ketemu sini 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 Terakhir Terakhir Ini udah dipasang Selesai Selesai Sekarang kita tinggal Pasang rantainya temen-temen Ini dikencangin Supaya Dimentokin ke dalam Biar rantainya itu Diambil yang paling dikit Karena kalau kita terlalu ambil banyak Perasaan rantainya kendor Terlalu ke belakang Sudah bisa disesatel Mantok Kita mesti mantokin dulu ke dalam Supaya rantainya ini bisa ketarik ke dalam juga bos Yang bener bos Yang klub Nah teman-teman Ini sekarang Bang Gori Udah merangkap jadi cleaning service Ini sekarang dia lap jit Ntar dia lap lantai ekstrim Bersih-bersih WC Ini bisa bersih WC WC belum ya Bentar ya WC ya Ini bisa bersih sepatu Awas dong Nah teman-teman Wih lanjut Ini lagi dimasukin nih banenya nih AC dibersihin dulu Jangan lupa ya teman-teman Kasih gemuk lagi Biar sehat Raku Tidak teman-teman Maju dulu Sekarang kameramen Banyak bacot nih teman-teman Oke Mik Dulu Nah ini udah digemukin ya teman-teman tuh Mana Dia KT Koli Koli apa gemuk Koli Dijualin Soalnya KT gemuknya masih ada Iya Biar gak seret Ini gak peret Udah Ini jangan kebalik nih Ya teman-teman ini yang tebal di dalam Supaya ketemu umurnya Terus awas tangan Nah nih Yang tebal Terus ini dorong Awas Teman masuk Bahannya diganjel ya teman-teman nih Pake kaki Pake kaki pengkor Tapi inget Ininya harus lurus dulu ya bang Udah bro Udah Ini kalian punya as ya Teman-teman Ini jangan dikencangin dulu Supaya apa Supaya ntar mau setelin rantai itu Biar bahannya itu Ditekan ke dalam Ya Jangan dikencangin dulu Cukup cantelin Ganti rantainya Jangan sampe lepas nih yang lama Ya Kayak gini Kita dicantelin Pake yang lama Supaya kalian gak usah capek-capek Masukin disebelah sini Nah udah masuk kayak gitu Kita arik Disrot aja teman-teman Oke Oke Mas Tulit dong Baik ya teman-teman Ini lagi di setel Banjaji Ini kita dapetnya full Dengan kondisi rantai Tidak perlu dipotong Soalnya kalo dipotong pun Masih Maka satu mata doang Jadi gak bisa Dibikin dua mata Karena terlalu Apa ya Gimana ngomongnya ya Terlalu pas-pasan lah Gitu Cuman kalo misalkan Emang satu hiking door Ntar baru dipotong lagi Gitu Oke Ini penimbang Nah ini adalah Sambungan rantainya Kalo kalian liat Di komerik Lihat gak? Ini ada 428 Seal Ini o-ring ya teman-teman Bedanya apa sih o-ring Ntar pengen dibuat juga nih Video terpisahnya nih Oke ini udah kepisah ya Ini sambungan antenya Clipannya Ini ring-ringnya Seal Seal-nya ya Ini o-ring Kenapa disebut o-ring Karena dia Bukannya dibilangin o-ring Dia karena o ini ya Bukan ya Tapi diliat dari begini nih Jadi kalo dipotong Iya Bentuknya itu bulat Bulat Bukan o-ring o Begini ya Bukan ya Terus ada yang bilang X-W ring Ada yang X ring Bukan berarti ringnya X gitu Enggak Jadi ringnya Kalo dipotong Dibelah begini nih Dia liat dari samping X Tapi tetep aja bentuknya ring ini Bulat Bulat Nah kenapa dia bilang O-ring ini standar Kenapa gak gitu bagus Sebenernya Bukan gitu bagus ya Ada harga Ada kualitas ya Perbedaan fungsi Kalo di o-ring ini Dipencet Dia ngelebar Semuanya ngelebar Nge-press Jadi otomatis Pergesekannya lebih banyak Ada harga Ada kualitas Saya bilang ya Bukan berarti o-ring itu jelek Kalo buat balap Balap punya Biasanya pake X-W ring Itu dia X Ya begini Kalo di belah tuh begini Gini X-nya Meskipun kejepit Dia tidak akan Sebanyak pergesekan Pada saat Menggunakan o-ring Ntar akan dijelaskan Di video terpisah ya Temen-temen Nah ini sambungannya Oh ya ketinggalan Nah ini yang ini Ya Seperti itu Langsung dipasangin aja Kalo pake gemuknya Jangan lupa Gemuknya bukannya pake tang Kadang pake gigi Belakang dua Keluangnya dimana bang O-ring susunannya dua-dua ya Nah di kanan dua Masukin Masukin Ringnya lagi O O Ayo Ayo O Pake ring lagi Kita pake sealnya Nah hasilnya Jangan kebalik Temen-temen Ini ada lambangnya Ini bang Jaji Pasangnya bener ya Ini lambangnya di depan Nah terus yang Krusial lagi nih Temen-temen Kalo kalian pasang rantai Perhatikan klipannya Jangan Pasangnya begini Ya Jangan ya Soalnya Rotasi ban kan Kedepan nih Dia kan begini Muter ya Kalo kalian begini Potensi terbukanya Klip itu ada Kalian mesti pasangnya kebalik Begini Supaya apa Pada saat kalian amin-amin Kejentok rantainya Dia akan Hantem Kan begini nih Ya gitu Tek Tek Kalo misalnya begini Di balik Dia akan kebuka nih Gitu Jadi pasangnya Begini ya Ngaranya ya Jangan salah ya Ini buat safety Jadi pasangnya begini Tinggal pake tangnya Di press Kalau pake tang Ini susah Pake tang buaya Temen-temen Susahnya sih posisinya Boleh digeser gak? Boleh Maaf ya temen-temen ya Kalo saya kurang jelas Ini demi kejamanan Mekanik Nah Ini sempurna ya Pasangnya ya Yang bener tuh aranya begini Jangan kebalik Sekarang udah terpasang Tinggal listirkan rantainya Tarik Baik ya temen-temen Ini udah terpasang secara sempurna Sprocket gear dari W3 berwarna hitam Dengan mur gear berwarna silver dari W3 Full Duralium Aluminium 7075 T6 Yang dilengkapi oleh Rantai RK Tagasako KL ORI 428 Buat temen-temen yang masih bingung gimana cara pemasangannya Lemparkan pertanyaan kalian di kolom komentar kita ya Dan gear ini tuh bisa dipake buat temen aja bang R15 MP SSR Apa lagi? Terus Link pembelanjaannya Ntar kita akan buat lagi video yang lainnya sama si Bang Cendol Baik mungkin cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih Bang Kojek telah membimbing kita Mohon maaf jika ada salah kata Sampai jumpa di video berikutnya Daedah 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 Daedah